Bakal calon presiden Ganjar Pranowo bersilaturami dengan pimpinan-pimpinan podok pesantren PONPES di Sumatera Utara. Ganjar menegaskan peran para tokoh agama sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kunjungan safari politiknya, Baca Pres Ganjar Pranowo berkunjung di pesantren Darul Arafahraya di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengatakan bahwa peran para tokoh agama sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam menyelesaikan berbagai masalah di tengah masyarakat. Mantan gubernur Jawa Tengah dua periode ini selalu melibatkan para ulama dalam mengambil kebijakan. Ganjar selalu mengganti ulama atau ustad untuk memberikan ceramah tentang zakat. Tak sampai dua bulan, semua pegawai Pemprov Jawa Tengah yang beragam Islam sepakat untuk membayar zakat. Hasilnya pegawai Pemprov Jawa Tengah yang berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional dengan perolehan mencapai 6 miliar rupiah per bulan dan berkembang hingga saat ini. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Dalia Uzar TV One mengabarkan. Terima kasih dan saya tidak bisa menjelaskan seluruh.